Masyarakat Desa Karang Asri Kejamotan Ngawi, Kabupaten Ngawi digegerkan dengan penemuan sesosok pria yang tewas tergeletak di pintu pagar kamar kosnya pada selasa 4 Juli sekitar pukul setengah 10 pagi. Penemuan ini berawal dari laporan warga yang melihat korban terjatuh dari atas sepeda motornya. Korban terjatuh saat hendak masuk ke kamar kos. Saat didekati ternyata korban sudah meninggal dunia. Korban adalah Sugeng Widodo, 37 tahun, asal desa Baleturi Kejamotan Prambon, Kabupaten Nganju. Menurut keterangan pemilik kos, korban diketahui sudah 3 bulan terakhir tinggal di kamar kos tersebut. Sehari-hari korban bekerja sebagai pengamen. Polisi yang datang ke lokasi kejadian setelah mendapat informasi dari warga, langsung melakukan olah TKP. Di pintu pagar tempat pertama korban ditemukan tewas hingga ke dalam kamar kos-kosan. Keselakaan, keselakaan sama apa, nggak tahu. Terus saya lari. Ibu lihat gitu. Emang posisinya gimana waktu Ibu lihat pertama kali? Ya, di situ itu. Mau dimasukkan saya boleh. Kemudian bayar aja belum. Sudah 3 bulan dibayar. Dia memang kos di sini? Nah, itu. 6 bulan. Kerja apa, Bu? Hah? Kerja apa dia? Nggak tahu kerjanya. Tentang pulih, bangunan, apa-apa. Nggak tahu. Sudah lama pas di sini? 3 bulan. Sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan itu berbayar. Ya, tadi kurang lebih jam setengah 10 ya. Jadi ada laporan dari warga bahwa ditemukan orang meninggal di depan kos-kosan. yang mana setelah kita dalami, bisa digali dari informasi bahwa yang bersangkutan sementara ini adalah seorang pengamen yang ngekos di jalan musik sudah 3 bulan. Sementara masih kita dalami, apakah yang bersangkutan sakit atau karena pengaruh yang lain, karena kita juga masih nunggu izin dari keluarga kebetulan yang bersangkutan domisili nganju. Untuk jenazah sendiri selanjutnya, sekarang posisi di rumah sakit, kamar jenazah rumah sakit umum, dokter Suroto. Ini kita nunggu keluarga, nanti apakah kita laksanakan bisem luar ataupun otopsi, kita nunggu izin dari keluarga. Guna mengungkap kepastian penyebab kematian korban oleh polisi jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah RSUD, dokter Suroto Ngawi. Proses visum maupun atopsi akan dilakukan setelah pihak keluarga korban dari nganju tiba di Ngawi. Irwan Sabutra, Ngawi, Sakdi TV